Bab 1511 Kedamaian Saat arus energi spiritual melonjak, hal itu menyebabkan percikan dan meresap ke dalam energi spiritual murni, yang berubah menjadi kabut yang menyebar. Hal ini mengubah seluruh wilayah menjadi suasana yang segar dan bersih. Tahap batu terletak di samping arus dengan siluet muda yang duduk di atasnya, menyerap energi spiritual di sini untuk memurnikan tubuh mereka. Ada lapangan bela diri di kejauhan dengan teriakan-teriakan yang terdengar. Istana Hafen Kuno tidak lagi sunyi. Itu memiliki masuknya vitalitas secara bertahap. Begitu banyak sehingga suasananya sebanding dengan puncak Istana Hafen Kuno. Bagaimanapun, Istana Hafen Kuno mungkin terkenal, tapi itu sepenuhnya bergantung pada Kaisar Surgawi sendiri. Meskipun para Hillmaster adalah para elit berbakat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka sebelum klan iblis menyerbu. Lebih jauh lagi, ada siluet di atas bukit yang mengjulang tinggi berbaring dengan malas saat dia melihat orang-orang di sekitar danau. Itu adalah Mu Chen. Melihat siluet halus dan awet muda itu, mata Mu Chen berkedip-kedip puas. Tempat tinggal Mu secara bertahap menjadi lebih kuat di tangannya. Meskipun dia tidak secara langsung mengelolanya hampir sepanjang waktu, itu masih memberinya rasa pencapaian. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Abode, yang dia dirikan saat itu, akan tumbuh menjadi kultifator di dunia seribu dewa. Saat Mu Chen menghabiskan waktunya untuk bersantai, sesosok tubuh yang anggun perlahan berjalan mendekat yang menarik perhatian. Semua orang. Sosok itu mengenakan gaun hitam dengan benang emas yang berkibar bersama angin. Itu adalah simbol kebangsawanan. Sosoknya montok dan wajahnya yang lembut tersenyum saat melihat tempat ini. Setiap pemuda memandang sosok elegan itu. Namun ketika tatapannya menyapu mereka, wajah mereka memerah dan mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Sedangkan untuk para gadis, mereka semua memiliki harapan ketika mereka melihat wanita itu, karena mereka juga ingin memiliki pembawaannya di masa depan, keanggunan dan kecantikan. Saat sosok itu pergi, semua tatapan yang tertuju padanya, ditarik kembali dengan rasa enggan. Dengan senyuman di wajahnya, Mu Chen memandang sosok elegan yang sedang berjalan mendekat. Saat dia berdiri di sampingnya, dia melihat sekeliling ke istana surga kuno dan tersenyum. Tempat tinggalmu milikmu ini cukup bagus. Menganggupkan kepalanya, Mu Chen menjawab dengan ekspresi serius, ini adalah sesuatu yang saya buat untuk anak-anak kita. Mendengar kata-katanya, wajah Luoli memerah karena malu saat dia melirik Mu Chen. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa yang punya anak? Luoli, yang biasanya anggun, wajahnya memerah karena kata-kata Mu Chen. Mereka bahkan belum mengambil langkah terakhir, dan orang ini sudah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap wajahnya yang memerah dengan api berkobar di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menerkam dan melingkarkan lengannya ke pinggangnya saat mereka berbaring di padang rumput. Ketika mereka jatuh ke belakang, Mu Chen jatuh lebih dulu dan Luoli mendarat di tubuhnya. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Luoli dan dia mendorong dada Mu Chen dengan tangannya. Tubuh bagian atasnya melengkung ke belakang dengan mengertakkan gigi sambil menatap Mu Chen. Merasakan kelembutan pada dirinya, tatapan Mu Chen berkedip-kedip dengan api saat dia menatap Luoli. Mengapa kita tidak bekerja keras untuk itu? Bekerja keras untuk apa? Luoli terkejut. Seorang anak kecil, Mu Chen berbicara dengan wajah lurus. Mendengar kata-katanya, wajah gadis dalam pelukannya semakin memerah. Setelah itu, siku Luoli mengenai perut Mu Chen, yang menyebabkan yang terakhir menghirup nafas dingin, dan wajahnya berubah. Coba dan jadilah bajingan lagi. Wajah Luoli memerah saat dia memelototi Mu Chen. Sejak muda, dia adalah permaisuri klan Dewa Luo, dan sekarang, dia adalah gadis suci dari klan Rokuno. Semua orang menghormatinya, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tetapi menghadapi tindakan nakal Mu Chen, Luoli tiba-tiba terkejut. Menderita pukulan, wajah Mu Chen berubah menjadi pahit saat dia merengek, tidak bisakah aku menjadi bajingan dengan istriku. Memutar matanya, Luoli terkekeh, katakan itu setelah kamu melamar klan Dewa Luo. Sambil menggosok perutnya, wajah Mu Chen tenggelam saat dia kehilangan dirinya sendiri dalam keadaan linglung sambil menatap langit. Melihat ekspresinya, Luoli tidak bisa menahan senyum sebelum merasakan sedikit sakit hati meskipun tahu bahwa dia berpura-pura. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Mu Chen. Sensasi hangat yang tiba-tiba membuat Mu Chen tertegun sebelum dia menjulurkan lidahnya dengan rakus dan dia mengjilat bibirnya sambil menatap bibir merah Luoli. Namun menghadapi tatapannya, Luoli mengabaikannya dan dia bangkit lalu dengan anggun duduk di sampingnya. Melihat sosok ramping dan aroma yang berasal dari dirinya, Mu Chen tiba-tiba tersenyum saat api di matanya surut. Itu digantikan dengan ketenangan. Sambil meregangkan tubuhnya, dia meletakkan kepalanya di pangkuannya dan memejamkan mata. Saya telah menunggu saat ini sejak Anda meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Tubuh Luoli bergetar saat dia menunduk untuk melihat wajah muda itu. Meskipun masih dipenuhi dengan ketajaman, ada kelelahan yang terlihat di matanya. Dia tiba-tiba merasakan hidungnya berubah menjadi asam. Mu Chen sekarang menjadi kultifator sejati di dunia seribu dewa dengan ketenarannya yang menyebar jauh dan luas. Tapi tidak ada yang tahu seberapa besar usaha yang dia lakukan untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Dia masih ingat bagaimana pemuda itu terlihat sedih ketika Luo Tian Shen membawanya pergi. Pada saat itu, pemuda itu mengatakan kepadanya bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi kultifator tertinggi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Pada saat yang sama, itu adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Dia jatuh cinta pada pemuda yang dia temui di jalan spiritual. Senyumnya yang percaya diri akan selalu menulari dia, memberinya keberanian untuk menghadapi masalah apapun. Oleh karena itu, dia khawatir bahwa Mu Chen akan kehilangan senyum itu dalam perjalanannya untuk menjadi kultifator tertinggi dan dipenuhi dengan luka. Untungnya, itu tidak terjadi. Sambil membelai tangannya di wajah Mu Chen, Luo Li tersenyum. Itu adalah senyuman yang membuat Cakrawala menjadi pucat jika dibandingkan. Mu Chen, tahukah kamu hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku? Bukan menyelamatkan klan Dewa Luo atau menjadi gadis suci dari klan Rokuno. Itu adalah bertemu denganmu di jalan spiritual. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi gunung, suara lembut gadis itu bergema, menghantam hati Mu Chen. Dia merasakan emosi menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Membuka matanya, Mu Chen menatapnya sebelum melihat siluet lembut yang tak terhitung jumlahnya di tepi danau dan tersenyum. Ada begitu banyak hal baik dalam hidup yang layak untuk dia lindungi. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghancurkannya untuknya? Bahkan jika musuhnya adalah klan iblis yang menakutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen menoleh ke Luo Li. Luo Li, jika kita berhasil melewati perjanjian aliansi seribu besar, menikahlah denganku. Melihat senyum Mu Chen, Luo Li menggigit bibirnya dan wajahnya memerah. Dia menganggupkan kepalanya dengan wajahnya yang memantulkan cahaya matahari. Oke, N. Bab 1512 jejak iblis muncul. Tiga bulan berangsur-angsur berlalu. Dalam tiga bulan, atmosfer di dunia seribu besar berangsur-angsur berubah menjadi berat dan asalnya adalah pertempuran tak berujung yang terjadi di perbatasan antara dunia seribu besar dan klan iblis. Begitu banyak sehingga klan iblis menargetkan bahkan wilayah api tak berujung dan alam persilatan dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu, melepaskan serangan mereka ke dunia seribu dewa. Meskipun serangan-serangan itu tidak dapat menggoyahkan dua kekuatan dengan kaisar api dan leluhur bela diri di sekitarnya, motif dibalik tindakan mereka segera menyebar ke seluruh dunia seribu besar. Ternyata, klan iblis telah memulai gerakan mereka setelah puluhan ribu tahun. Setelah mengetahui hal itu, semua orang di dunia seribu besar tercengang. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa takut. Bagaimanapun, klan iblis terlalu terkenal, dan mereka menciptakan lautan darah di zaman kuno, menyebabkan kultifator yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pertempuran. Sekarang klan iblis melakukan comeback, mereka tidak diragukan lagi akan menyapu bersih darah di dunia seribu besar, dan mereka bahkan mungkin dimusnahkan. Semua orang merasakan bencana di tahun-tahun mereka dengan ketakutan. Markas besar Muabode di benua hukum besar. Muchen melihat para ahli dari Muabode dengan pemimpinnya adalah sembilan neter dan mandala. Kediamanmu sekarang telah menjadi penguasa benua hukum besar, dengan semua kekuatan tunduk pada mereka. Terutama ketika pencapaian Muchen di klan maha kuno menyebar, semua kekuatan yang masih memiliki pemikiran lain langsung menyerah. Mereka tahu bahwa Muchen telah berkembang sepenuhnya, dan dalam hal kekuatan, dia bisa berada di peringkat teratas di dunia seribu dewa. Dipasangkan dengan latar belakangnya, memerintah benua hukum bukanlah masalah. Jadi semua pemimpin pasukan yang ditempatkan di benua Greatlaw telah tiba. Itu adalah formasi yang mewah. Aku akan menuju ke makam sunyi utara, dan kalian semua harus melindungi benua Greatlaw. Jaga kewaspadaan kalian setiap saat dan besiaplah untuk berperang. Muchen memandang semua orang dan berkata dengan ekspresi serius. Perjalanan ini tidak akan tenang, dan klan iblis akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghancurkan segelnya. Jadi pasti akan ada perang, dan tidak ada yang tahu hasilnya. Terlepas dari apapun, dia harus siap menghadapi yang terburuk sebagai penguasa tempat tinggalmu. Inilah alasan mengapa dia mengingatkan semua orang untuk bersiap-siap untuk berperang, sehingga mereka tidak akan mengikuti contoh istana Hafen Kuno. Iya, semua orang menanggapi dengan ekspresi serius. Mereka tahu tentang bencana yang sedang berlangsung di dunia seribu besar. Menghadapi kesengsaraan ini, tidak ada yang bisa mengendur. Bagaimanapun, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan seluruh dunia seribu besar runtuh. Menghadapi kesengsaraan ini, mereka harus meletakkan semua perbedaan mereka. Pada saat ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan di benua hukum besar bersuka cita, karena mereka memiliki seorang tuan. Jika tidak, benua Greatlau akan berantakan, dan jika klan iblis menyerbu, benua Greatlau akan dimusnahkan. Saat ini, Muchen adalah eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi suci, dengan kekuatan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, benua Greatlau harus bisa melawan klan iblis jika mereka menyerang. Jadi ketika menghadapi Muchen, semua orang sepenuhnya yakin dengan jejak rasa hormat di hati mereka. Menganggukkan kepalanya, Muchen berbalik dan Mu Feng tersenyum melihat pemandangan ini. Putranya sendiri hanyalah seorang pemuda yang lemah tanpa latar belakang ketika dia meninggalkan alam spiritual utara. Tetapi pada saat ini, dia memiliki kekuatannya sendiri, dan dia harus mengakui bahwa putranya jauh lebih kuat darinya. Namun, dia juga berjemur dalam kebanggaan. Kekuatannya tidak masalah, karena putranya adalah naga di antara naga. Ayah, kamu harus tinggal di kediamanmu selama periode ini. Muchen tersenyum. Dia telah menjemput Mu Feng lebih dari sebulan yang lalu. Bagaimanapun, tempat ini lebih aman daripada benua seratus roh. Menganggukkan kepalanya, Mu Feng tahu bahwa dia tidak bisa menyeret istri dan putranya ke bawah karena dia tidak bisa membantu. Anak nakal, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tapi ingatlah untuk menjaga ibumu dan Luo Li dengan baik. Sebagai seorang pria, kamu harus memikul tanggung jawab. Mu Feng menepuk pundak Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayahnya mungkin tidak kuat, tapi dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Saat itu, dia telah membesarkan Mu Chen sendiri, itulah alasan mengapa karakter Mu Chen juga dipengaruhi oleh ayahnya. Ayo mulai bergerak. Mu Chen tidak menunda lagi dan menatap King Yanjing dan Luo Li. Keduanya menganggukkan kepala dan fluktuasi energi spiritual melonjak di sekitar mereka. Mereka berubah menjadi tiga sinar yang membumbung tinggi ke langit dan menghilang ke cakrawala. Ketika Mandala dan Nain Neter melihat kepergian mereka, mereka saling bertukar pandang dengan tatapan muram. Mereka tahu bahwa perjalanan ke makam sunyi utara ini menyangkut nasib seluruh dunia seribu besar. Ketika Mu Chen dan kawan-kawan bergerak, banyak fluktuasi energi spiritual membumbung tinggi ke langit, melesat ke arah cakrawala. Semuanya bergerak menuju satu arah, makam sunyi utara. Dunia seribu besar, wilayah api tak berujung. Ini adalah benua merah dengan suhu tinggi. Sesekali terjadi letusan gunung berapi dengan magma yang menyala-nyala. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah kota besar berbentuk teratai, memberikan pesona yang ganjil. Pada saat ini, ada siluet yang berdiri di atas platform tinggi dengan bantalan yang tidak terkendali, kaisar api, Xiao Yan. Dia melihat ke arah benua dan ruang angkasa yang terus berubah dengan aura iblis yang mengalir deras. Seolah-olah tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan keserakahan berkedip-kedip. Klan iblis telah benar-benar menetapkan wilayah api tak berujung kita sebagai target mereka. Seorang pria tua menyipitkan matanya di belakang kaisar api dengan wajah yang familiar. Itu adalah master dari kaisar api, Yao Chen. Itu karena perjanjian aliansi seribu besar. Klan iblis datang untuk menahan Xiao Yan di sini. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita dengan tubuh ramping dan lekuk tubuh yang mengesankan, terlihat sangat mempesona. Bahkan nadanya mengandung pesona. Wanita itu adalah salah satu nyonya wilayah api tak berujung, Kai Lin. Karena mereka telah membuat keputusan seperti itu, itu berarti klan iblis percaya diri dengan makam sunyi utara. Seorang wanita cantik lainnya berkata sambil berdiri di samping Kai Lin. Dia mengenakan gaun zamrut dan memiliki penampilan yang luar biasa. Pembawaannya sangat halus. Dia adalah nyonya lain dari wilayah api tak berujung, Xiao Suner. Mendengar kata-kata istrinya, kaisar api dengan lembut menganggupkan kepalanya dan dia melihat aura iblis yang melonjak di wilayah ini. Keluarkan perintahku. Wilayah api tak berujung akan dalam keadaan siaga merah, dan semua penguasa surgawi harus bersiap-siap untuk menerima perintah. Di belakangnya, sebuah siluet menghilang bersama dengan kata-kata kaisar api. Ketika kaisar api mengeluarkan perintahnya, ruang angkasa tiba-tiba mulai terbelah dan sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti belalang, mewarnai seluruh cakrawala dengan warna hitam. Pada saat yang sama, tiga sosok iblis besar melangkah keluar dari celah dengan tekanan iblis mereka menelan wilayah ini. Mengangkat kepalanya, kaisar api tersenyum. Jadi, tiga patriark dari 32 klan utama. Aku ingin tahu apakah klan iblis memandangku dengan sangat baik atau meremehkanku. Di alam bela diri. Ketika leluhur bela diri, Lindong, melihat makhluk iblis yang keluar dari celah, tiga sosok iblis juga muncul. Di belakangnya, ada dua sosok. Yang satu mengenakan gaun putih dan memiliki tubuh yang ramping. Dia mengenakan cadar di wajahnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Dia memegang pedang panjang berwarna biru dan pembawaannya mirip dengan Dewi Bulan. Di sisi lain, ada seorang wanita dengan gaun biru tua. Kulitnya putih dan aura dingin yang tak terbatas merembes dari dirinya. Seolah-olah hawa dingin itu bisa membekukan apapun. Embun beku itu membuatnya terlihat seolah-olah dia masih seorang gadis muda. Kedua wanita cantik ini adalah nyonya dari alam persilatan, Ling Qingzu dan Ying Huan Huan. Aku telah membawa penguasa surgawi dari klan Roes ke sini juga. Suara Ying Huan Huan jelas bergema, mengandung hawa dingin. Semua penguasa surgawi di bawah alam bela diri siap untuk berperang. Suara lembut Ling Qingzu juga bergema. Menganggukkan kepalanya, leluhur bela diri mengulurkan tangannya dan meraih kedua wanita itu sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan bisa bertarung bersama lagi melawan iblis. Jangan khawatir. Jika ada kecelakaan lain, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu kali ini. Ling Qingzu tersenyum. Mendengar kata-kata itu, wajah leluhur bela diri tenggelam saat dia memohon, ya ampun, tolong jangan lakukan itu lagi. Saya tidak bisa menerimanya untuk kedua kalinya. Ling Qingzu tersenyum dan bibir Ying Huan Huan juga terangkat, sebelum dia mendengus, aku tidak memanggilmu untuk menyelamatkanku saat itu. Mendengar kata-kata itu, leluhur bela diri hanya bisa mengangkat bahu. Setelah mereka bertiga bercanda, ekspresi leluhur bela diri kembali normal dan dia mengangkat kepalanya, menatap ketiga sosok iblis itu. Mengulurkan tangannya, sebuah tongkat yang diliputi petir muncul. Ketajaman juga tumbuh di matanya saat fluktuasi menakutkan perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua di bawah pengawasanku. N. Bab 1513 Kuburan Sunyi Utara Kuburan Sunyi Utara terletak di pusat dunia seribu besar. Sejak zaman kuno, itu adalah sebuah benua super yang luas, yang dikenal sebagai benua sunyi utara. Pada zaman kuno, benua sunyi utara, tidak seperti namanya, sunyi, adalah wilayah yang paling berkembang dan kuat. Namun ketika klan iblis menginvasi dunia seribu, dunia seribu terus-menerus mengalami kekalahan. Pada akhirnya, Kaisar Abadi berdiri dan membentuk perjanjian aliansi seribu besar dan mendirikan istana seribu besar untuk menghadapi klan iblis. Pada akhirnya, pertempuran terakhir antara klan iblis dan dunia seribu besar, pertempuran yang menghancurkan bumi antara Kaisar Abadi dan Raja Jahat Surgawi, terjadi di benua terpencil utara. Pertempuran itu sendiri menghancurkan benua itu dan wilayah yang tersisa membentuk kuburan sunyi utara. Setelah pertempuran, Raja Jahat Surgawi disegel, dan makam sunyi utara disegel oleh bawahan langsung Kaisar Abadi, penjaga kubur. Tempat ini mencegah masuknya semua orang. Bahkan penguasa Surgawi pun tidak berani melangkahkan kaki mereka ke dalamnya. Tapi ketika tiba waktunya untuk perjanjian aliansi seribu besar, sekali dalam satu milenium, istana seribu besar akan mengirimkan undangan untuk mengundang para penguasa Surgawi di dunia seribu besar ke makam sunyi utara. Di bawah kerjasama semua orang, mereka akan memicu segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk memadamkan vitalitas Raja Jahat Surgawi. Tapi perjanjian aliansi seribu besar memiliki ambang batas yang tinggi, dan itu di luar jangkauan biasa. Hanya mereka yang mengetahui cerita di dalamnya yang mengerti betapa pentingnya perjanjian aliansi seribu besar ini. Ini menyangkut perdamaian dunia seribu besar, dan jika mereka gagal, itu akan berarti pemusnahan. Bagaimanapun, ketakutan yang ditinggalkan di hati semua orang oleh Raja Jahat Surgawi begitu dalam sehingga bahkan setelah bertahun-tahun, itu masih tercatat dalam catatan kuno. Saat itu, Kaisar Abadi mengorbankan nyawanya untuk menyegelnya. Jika dia meharayan diri, tidak akan ada Kaisar Abadi lain yang bisa menghentikannya. Ini adalah makam sunyi utara. Tiga garis merobek gangguan spasial dan awan sebelum mereka melihat benua yang compang kemping dalam pandangan mereka. Benua ini sangat rusak dan berwarna merah tua. Bahkan dari jauh, mereka dapat merasakan kebrutalan yang samar-samar di atmosfer. Saat ketiga cahaya itu ditarik kembali, Mu Chen, King Yan Jing, dan Luo Li muncul. Pada saat ini, Mu Chen sedang melihat benua yang compang kemping ini dengan rasa ingin tahu. Ternyata, ketertarikannya tergelitik oleh kisah pertempuran antara Kaisar Abadi dan Raja Jahat Surgawi. King Yan Jing menganggukkan kepalanya dengan serius saat dia melihat ke arah makam sunyi utara dengan ketakutan. Dia samar-samar bisa merasakan aura menakutkan yang tersisa dari benua ini. Bahkan sebagai leluhur arah spiritual suci, aura itu membuatnya merasa takut. Sungguh tempat yang menakutkan. Mu Chen menghela nafas sambil menatap tanah merah. Untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdebar-debar. Itu karena dia bisa merasakan bahaya dengan tajam. Hanya jejak aura itu saja yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah lokasi yang menyegel Raja Jahat Surgawi, dan aura itu berasal darinya. Tapi untungnya, itu dibatasi oleh Kaisar Abadi. Jika tidak, bahkan penguasa Surgawi pun tidak akan berani menginjakan kaki di sini. King Yan Jing menjelaskan. Menganggukkan kepalanya, ekspresi Mu Chen berubah ketika dia hendak berbicara. Dia merasakan angin kencang yang tajam mengoyak di hadapannya dengan beberapa steak yang meresap ke dalam fluktuasi energi spiritual yang kuat. Terbukti, mereka yang menerima undangan mulai bergegas saat waktunya semakin dekat. Para penguasa Surgawi itu juga merasakan kehadiran mereka bertiga dan mereka memandang dengan rasa hormat di wajah mereka. Setelah itu, mereka mengepalkan tangan mereka dari jauh sebelum mereka berjalan menuju makam sunyi utara. Sepertinya aku cukup terkenal di dunia seribu dewa sekarang. Mu Chen melihat siluet mereka dan tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami bisa merasakan penghormatan mereka. Jelas, mereka telah menebak identitasnya. Mereka jelas-jelas menghormati Bibi Jing, apa hubungannya denganmu. Melihat betapa puasnya Mu Chen, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya dan menggoda. Ekspresi Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia memelototi Luo Li. Yang terakhir tidak takut. Dia terkeke dengan suaranya yang menggelitik hati Mu Chen. King Yanjing tersenyum saat melihat pasangan itu saling menggoda. Tapi Chen Er sekarang terkenal setelah kejadian di klan Maha Kuno. Aku khawatir tidak ada penguasa surgawi yang tidak mengenalmu, yang telah mewarisi tubuh abadi primordial dan membuat Mahatian tidak berdaya. Mu Chen tersenyum. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Dia hanya ingin menggoda Luo Li. Ayo kita pergi. Mu Chen melambaikan tangannya dan dia menuju ke makam sunyi utara. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Mu Chen berhenti sebentar dan ekspresinya berubah menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan tekanan menakutkan yang datang dari makam sunyi utara. Rasanya seolah-olah dia akan dibunuh oleh energi tak terbatas saat dia memiliki pikiran keji. Berhati-hatilah. Ini adalah segel yang ditinggalkan oleh kaisar abadi. Suara kuburan King Yanjing bergema. Segel ini tidak hanya menyegel kaisar jahat surgawi, tetapi juga membentuk penghalang di makam sunyi utara. Segel ini akan memusnahkan anggota klan iblis yang mendekat. Kita hanya perlu bersantai dan melindungi diri kita sendiri dengan energi spiritual. Mendengar penjelasan ibunya, tubuh Mu Chen melonjak dengan energi spiritual, melindungi tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan tekanan menakutkan di tubuhnya dengan cepat surut dan menghela nafas lega. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dengan perlindungan ini, mengapa klan iblis berani menyerang? Mu Chen menghela nafas. Menggelengkan kepalanya, King Yanjing tidak setuju, klan iblis itu licik. Segel itu mungkin kuat, tapi mereka bukanlah kelompok yang bisa diremehkan. Setelah menganggukkan kepalanya, mereka naik ke langit dan melihat ke bawah, yang membuat Mu Chen tertegun sejenak. Gunung-gunung itu digunakan sebagai kuburan yang membentang tanpa henti sampai ke ujung pandangan seseorang. Mereka semua adalah kultifator yang jatuh selama perang di zaman kuno. King Yanjing berkata dengan ekspresi serius. Ekspresi Mu Chen juga berubah menjadi serius, karena siapapun yang dimakamkan di sini pasti terkenal di zaman kuno. Dengan begitu banyak orang di sini, dia bisa berspekulasi betapa brutalnya perang itu. Semua orang di sini mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi dunia seribu dewa, dan setiap orang di sini layak untuk dihormati. Saat Mu Chen menghela nafas, dua sinar abu-abu melesat dan muncul di hadapan mereka. Mereka adalah dua pria parubaya berjubah abu-abu. Sosok keduanya kurus dan mereka tidak memiliki ekspresi. Namun, dari fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari mereka, mereka berdua sebenarnya adalah penguasa surga wiroh. Kami menyapa tetua agung King Yanjing, penguasa tempat tinggal Mu, Mu Chen, dan gadis suci Luoli. Mereka berdua mengenakan ekspresi tegas dan menangkupkan tangan mereka. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya, dia bisa melihat perwujudan gunung di dada mereka, tampak sunyi. Pada saat yang sama, Mu Chen dan kawan-kawan bisa menebak identitas mereka. Penjaga makam sunyi utara. Legenda mengatakan bahwa penjaga kubur sebenarnya adalah keturunan kaisar abadi, dan mereka tetap berada di makam sunyi utara setelah kematiannya untuk melindungi segel ini. Dalam hal kekuatan, bahkan lima klan kuno pun tidak dapat dibandingkan dengan penjaga kubur. Mereka tidak hanya mengikuti aturan, mereka tidak pernah keluar dari tempat ini. Dedikasi mereka bahkan membuat Mu Chen merasa hormat pada mereka. Menangkupkan tangannya, Mu Chen sopan dalam menanggapinya. Ikuti kami. Kedua penjaga itu mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh. Tetapi ketika tatapan mereka menyapu Mu Chen, ada fluktuasi aneh di mata mereka. Tapi mereka tidak banyak bicara. Mereka berbalik dan menuju ke kedalaman. Bersama mereka, Mu Chen dan kawan-kawan segera menyusul. Gunung-gunung melintas di bawah mereka, dan mereka terbang selama sekitar selusin menit sebelum para penjaga mulai melambat dan turun. Melihat ke bawah, Mu Chen melihat bidang hitam besar di tanah dengan pilar-pilar hitam yang sangat besar. Saat mereka semakin dekat, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa itu bukan pilar, tapi peti mati besar. Peti mati itu seperti paku saat mereka ditancapkan ke lapangan, samar-samar memancarkan fluktuasi yang tidak biasa. Saat tatapan Mu Chen menyapu peti-peti mati itu, lokasi mereka muncul di benaknya dan terhubung. Setelah itu, diagram yang kuat muncul di benaknya. Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa peti mati ini adalah segel yang ditinggalkan kaisar abadi. Itu juga berarti bahwa raja jahat surgawi harus disegel jauh di bawah bidang hitam ini. N. BAP 1514 Pengumpulan Kekuatan Lapangan hitam itu berdiri di antara gunung-gunung kuburan, memancarkan aura yang menindas dari peti-peti mati hitam yang berdiri di lapangan itu. Wajah Mu Chen dan kawan-kawan menjadi muram, terutama King Yanjing. Dia adalah seorang leluhur arai spiritual suci, dan pencapaiannya dalam arai spiritual dapat digolongkan di antara yang teratas, bahkan di dunia seribu dewa. Dia dapat mengetahui bahwa peti mati ini membangun arai spiritual yang sangat kuat. Sebuah arai spiritual yang melebihi peringkat orang suci. Jika arai spiritual sebesar itu dipicu, bahkan seorang Saint Heavenly Sovereign akan padam. King Yanjing menghela nafas dengan rasa hormat yang mendalam-dalam nadanya. Saat itu, Kaisar Abadi adalah legenda sejati yang berhasil bangkit kembali dan menyelamatkan seluruh dunia seribu dewa. Menganggupkan kepalanya, Mu Chen menjawab, kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa Raja Jahat Surgawi sangat kuat sehingga 49 ribu tahun diperlukan untuk memadamkan vitalitasnya sepenuhnya. Sebuah cahaya kuburan bersinar di mata King Yanjing saat dia menghela nafas, itu juga berarti kita tidak bisa membiarkan bencana itu bebas. Saat mereka berbicara, kedua penjaga berjubah abu-abu itu turun ke sebuah gunung di dekat tepi lapangan. Istana besar di gunung itu mirip dengan binatang raksasa. Saat Mu Chen dan kawan-kawan mendarat di depan istana, mereka melihat tiga kata kursif ketika mereka mengangkat kepala mereka, Istana Seribu Dewa. Melihat Istana Seribu Dewa, Mu Chen samar-samar bisa merasakan perasaan berbahaya yang merembes dari pavilion, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Istana Seribu Besar ini adalah artefak suci yang tak tertandingi dan harta karun istana Seribu Besar. Ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan pagoda leluhur dari klan Buddha kuno kita. King Yanjing menjelaskan, Mu Chen mengerti pada saat ini dan dia menamparkan bibirnya. Dia telah melihat pagoda leluhur klan Buddha kuno dan labu maha yin yang dari klan maha kuno. Dia tahu betapa menakutkannya artefak suci tiada taraf itu, bahkan para penguasa surgawi pun akan takut pada mereka. Sepertinya istana Seribu Dewa kali ini serius, karena mereka bahkan membawa harta karun ini ke sini. Ketika istana Seribu Dewa dibuka, Mu Chen bertukar pandang dengan King Yanjing dan mereka bertiga masuk. Ketika mereka melangkah masuk, ada pemandangan yang sama sekali baru, istana itu terang-benderang dengan lampu. Ada kursi bundar di depan yang membentuk lingkaran. Tempat itu mirip dengan lapangan latihan. Namun, semakin ke bawah, semakin sedikit kursi yang ada. kursi-kursi itu juga dibedakan menjadi abu-abu, perak, dan emas. Mereka mewakili tiga status yang berbeda, semakin ke atas, semakin tinggi statusnya. Ada banyak siluet yang duduk di sana dan semuanya diliputi oleh fluktuasi energi spiritual yang kuat. Setiap orang dari mereka adalah penguasa surgawi. Penguasa surgawi yang bisa dianggap sebagai leluhur dao di dunia Seribu Dewa adalah hal yang biasa di istana Seribu Dewa dan mereka semua menjaga kesombongan mereka. Tatapan Mucen menatap lingkaran kursi emas dan melihat sosok yang tidak asing lagi, Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa, Kintian. Haha, Penatua Agung King Yanjing, Raja Mu, Gadis Suci Luoli, selamat datang. Saya minta maaf karena tidak menerima kalian bertiga secara pribadi. Ketika Mucen dan kawan-kawan masuk, Kintian telah merasakan mereka dan dia dengan hangat berkata. Mendengar kata-kata itu, Mucen, King Yanjing, dan Luoli juga membungku untuk membalas Raja Pembunuh Iblis ini, yang terkenal di seluruh dunia Seribu Dewa. Kalian bertiga, silakan duduk. Kintian tersenyum dan menunjuk ke kursi emas di sampingnya. Kata-katanya langsung menimbulkan keributan dan semua orang memusatkan perhatian mereka. Meskipun kursi itu tidak terlihat luar biasa, mereka mewakili status di dunia Seribu Dewa. Menurut peraturan, penguasa surgawi roh hanya diperbolehkan duduk di kursi biasa, sementara kursi perak untuk penguasa surgawi abadi. Sedangkan untuk kursi emas, mereka hanya diperuntukkan bagi penguasa surgawi suci atau penguasa dari kekuatan tertinggi. Di antara kelompok Mucen yang terdiri dari tiga orang, King Yanjing adalah seorang leluhur arai spiritual suci, dan pada saat yang sama, tetua agung klan Buddha kuno. Oleh karena itu, dia secara alami memenuhi syarat untuk duduk. Di sisi lain, Luoli adalah gadis suci dari klan roh kuno, dan dia mewakili klan roh kuno. Jadi secara alami, dia juga memenuhi syarat. Namun, kediaman Mucen mungkin telah mendominasi benua mertua, tetapi fondasinya masih lemah. Meskipun pertempurannya di klan maha kuno telah menyebar, banyak orang di sini berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui masalah ini, itulah alasan mengapa mereka terkejut ketika mendengar bahwa kursinya adalah kursi emas. Melihat keributan di istana, Kintian tersenyum. Jangan bertengkar. Tidak hanya Mucen penguasa tempat tinggalmu, dia juga raja pembunuh iblis dari istana seribu besarku. Dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan alam berdaulat surgawi fase tengah. Yang paling penting, dia adalah pemilik kedua dari tubuh abadi primordial, jadi dia secara alami memenuhi syarat. Keributan langsung pecah di dalam istana dan semua orang menatap Mucen dengan kaget. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah seratus tahun mengasingkan diri, akan ada sosok seperti itu di dunia seribu dewa. Generasi muda benar-benar telah melampaui kita. Seorang penguasa surgawi tua menghela nafas. Menghadapi seruan itu, Mucen tidak terlalu terpengaruh. Dia membiarkan King Yanjing berjalan lebih dulu sementara dia dan Luo Li mengikuti di belakang. Mereka menaiki tangga dan masing-masing mengambil tempat duduk emas. Namun saat dia melewatinya, tiba-tiba dia berhenti dan melihat sosok yang tidak asing lagi. Ketika orang itu merasakan tatapan Mucen, orang itu membeku. Haha, Kaisar Pertempuran Surga Barat, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Anda juga akan mencapai alam penguasa surgawi suci. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Mucen tersenyum saat dia melihat sosok di kursi emas ini. Ini adalah Kaisar Pertempuran Surga Barat yang pernah bermusuhan dengan Mucen. Saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat ingin mengambil Luo Li sebagai gadis suci, yang memulai konflik dengan Mucen. Pada akhirnya, Mucen harus mengundang Kaisar Api. Tidak hanya masalah itu terselesaikan, dia bahkan merebut kuota dari benua Surga Barat. Saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat hanya berada di alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir, dan Mucen tidak pernah menyangka bahwa dia akan mencapai alam kedaulatan surgawi suci fase awal setelah reuni mereka. Mendengar kata-kata Mucen, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat menjadi pucat karena canggung. Saat itu, Mucen hanyalah seekor semut di matanya yang tidak akan dia perhatikan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, anak nakal yang baru saja mencapai alam kedaulatan surgawi bumi akan mencapai alam kedaulatan surgawi abadi dengan ketenarannya yang bergema di seluruh dunia seribu dewa. Meskipun dia telah mencapai alam kedaulatan surgawi suci, dia jelas bahwa dia bukanlah lawan Mucen. Bagaimanapun, dia tahu apa yang terjadi di klan Maha Kuno. Bahkan Mahatian tidak bisa melakukan apapun pada Mucen, jadi bagaimana dia, seorang Saint Heavenly Soverein tahap awal, bisa melakukan apapun pada Mucen. Memikirkan permusuhan mereka sebelumnya, kaisar pertempuran surga barat menjadi gelisah dengan ekspresi muram. Menyapu sekilas, Mucen tersenyum. Permusuhan kita dari masa lalu telah diselesaikan, dan kamu tidak pernah melakukan trik kepada klan dewa Luo sejak saat itu. Jadi saya secara alami tidak akan mencari masalah dengan Anda. Ketika dia selesai berbicara, dia duduk di kursi emas yang paling dekat dengan Kintian. Melihat siluet Mucen, kaisar pertempuran surga barat mengertakkan gigi sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mucen bukan lagi semut yang dulu, dan dia harus memperlakukan semut yang terakhir dengan serius. Yang terbaik adalah permusuhan dari masa lalu bisa diselesaikan. Ketika Mucen duduk di kursi, dia memejamkan mata dan mengabaikan tatapan di sekitarnya. Ketika lebih banyak penguasa Desolate Kuno, Klan Terminal Kuno, dan Klan Maha Kuno juga telah tiba. Maha Tian secara alami mewakili Klan Maha Kuno. Ketika dia melihat Mucen, wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tahu bahwa ini bukan tempat untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Karena itu, dia menangkupkan tangannya ke Kintian sebelum duduk. Mucen juga tidak memperhatikan Maha Tian, tetapi dia melihat pria kuat yang berada di kursi emas. Kulitnya kuning dengan urat-urat yang menggeliat di lengannya yang meresap ke dalam fluktuasi yang menakutkan. Alasan mengapa Mucen tertarik pada pria ini adalah karena ini adalah patriark dari Klan Kuno kelima, Klan Desolate Kuno, Huang Kiyu. Diketahui bahwa Klan Desolate Kuno unggul dalam mengolah fisik mereka, dan dalam persepsi Mucen, fisik Huang Kiyu telah mencapai fisik suci, sama seperti dia. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak kursi terisi. Melihat formasi ini, bahkan Mucen pun terkejut, karena semua yang ada di sini adalah penguasa di dunia seribu dewa. Namun, mereka semua berkumpul di sini. Sementara Mucen menghela nafas pada formasi tersebut, hatinya tiba-tiba bergerak saat untayan angin topan hitam muncul di langit dan turun ke kursi di samping Kintian. Ketika angin kencang menghilang, ada seorang pria tua berambut putih, dan matanya tertunduk. Seolah-olah dia tertidur di kursinya. Orang tua itu meresapi aura tua, seolah-olah hidupnya akan padam kapan saja. Tetapi juga di bawah sikap terhuyung-huyung ini dia memancarkan tekanan yang luar biasa. Merasakan tekanan itu, bahkan hati Mucen pun bergetar. Melihat lelaki tua itu, wajah Kintian menjadi serius dan menangkupkan matanya. Kintian menyapa senior abadi. Istana segera menjadi gempar saat semua orang mengarahkan pandangan hormat mereka. Ternyata, orang tua itu adalah pemimpin penjaga kubur yang menjaga makam sunyi utara, tuan abadi yang misterius. Sementara semua orang melihat pria tua itu, sebuah seruan tajam pedang bergema dan semua orang melihat pedang biru terbang sebelum pedang itu turun ke tempat duduk di samping dewa abadi. Ketika cahaya biru menghilang, seorang pria dengan mata tajam yang mengenakan pakaian biru muncul. Mengangkat kepalanya, dia memandang semua orang dan tersenyum. Maafkan saya, King Yu, karena terlambat. Suaranya menyebabkan kegemparan lain saat semua orang menatapnya. Itu adalah sosok lain yang berada di level yang sama dengan kaisar api, leluhur bela diri, raja pembunuh iblis, dan dewa abadi. King Yu, Pedang Suci Azure. N. Bab 1515 Keputusan Abadi. Pedang Suci Azure. Muchen menatap sosok biru yang duduk di samping dewa abadi dengan tatapannya berkedip-kedip. Ada sedikit kesan serius karena orang ini telah menjadi ahli puncak di dunia seribu dewa untuk waktu yang lama dan tidak kalah dengan kaisar api dan leluhur bela diri. Itu berarti ada tiga penguasa surgawi fase akhir di istana. Ada pun perwakilan dari lima klan kuno, mereka adalah lima Saint-Sain Heavenly Sovereign fase tengah. Menambahkan beberapa monster tua yang biasanya dalam pengasingan, semua orang yang ditambahkan bersama-sama bisa sebanding dengan dua atau tiga Saint-Heavenly Sovereign fase akhir. Dengan demikian, hampir setengah dari kekuatan tingkat atas di dunia seribu besar berkumpul di sini dalam formasi yang menakutkan. Karena saudara Azure ada di sini, maka mari kita mulai perjanjian aliansi seribu besar kita. Melihat kedatangan Azure Swat-Sain, Kintian tersenyum. Saat dia berbicara, dia menyapu pandangannya, seharusnya, kaisar api dan leluhur bela diri seharusnya ada di sini juga, tapi klan iblis tiba-tiba menyerang wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Jadi mereka berdua tidak bisa datang. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan dan semua penguasa surgawi mengenakan ekspresi serius. Sepertinya klan iblis akan membuat gerakan di makam sunyi utara. Jika tidak, mereka tidak akan berusaha keras untuk mencegah kaisar api dan leluhur bela diri datang. Azure Swat-Sain menghela nafas saat tatapannya berkedip dengan dingin. Di sampingnya, Unding Lord juga membuka matanya. Meskipun wajahnya berkerut, itu meresap aura dingin. Penjaga makamku telah melindungi makam sunyi utara selama 48.000 tahun. Selama perjanjian aliansi seribu besar ini selesai, itu akan berakhir. Jika klan iblis ingin menghancurkannya, maka penjaga kuburanku akan menghadapi mereka. Saat dia berbicara, angkasa bergetar di sekelilingnya dengan hawa dingin, niat membunuh yang menyebabkan wajah banyak penguasa langit berubah. Penguasa abadi menjaga makam sunyi utara tanpa terlibat dengan urusan duniawi. Tapi dia akan menjadi orang gila ketika seseorang melewati batas kemampuannya. Sambil menganggupkan kepalanya, Kintian menambahkan, jika klan iblis berani datang, kita secara alami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apa, kita hanya perlu mengedarkan susunan ini sekali lagi untuk memadamkan vitalitas raja jahat surgawi. Pada saat itu, dunia seribu besarku akan menikmati kedamaian, dan kita tidak perlu lagi takut pada klan iblis. Tentu saja, semua penguasa surgawi bergema bersama. Mereka tahu betapa menakutkannya raja iblis jahat itu. Jika keberadaan itu keluar, itu akan menjadi bencana bagi dunia seribu dewa. Pada saat itu, tidak ada yang akan bebas darinya. Klan iblis mungkin memiliki rencana mereka, tapi itu tidak akan mudah bagi mereka. Ada penghalang di makam sunyi utara yang didirikan oleh kaisar abadi. Jadi saat klan iblis mendekat, pertahanan itu akan terpicu. Bahkan Raja Langit fase akhir pun tidak bisa menembusnya. Sedangkan untuk kita, kita hanya perlu memicu segel ketika saatnya tiba untuk membunuh raja jahat surgawi. Kintian memandang semua orang dan suaranya yang kuat bergema. Semua orang menganggupkan kepala. Kintian bukan hanya Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa, tapi dia juga penguasa istana. Misi Istana Seribu Besar adalah mengumpulkan setiap kekuatan untuk melawan penjajah ketika dunia seribu besar terancam. Terima kasih, semuanya. Kintian mengepalkan tinjunya. Senior Kintian, kapan kita akan bergerak? Muchen bertanya sambil menatap Kintian. Masih ada beberapa jam lagi sebelum arai pemadam Iblis Seribu Iblis mencapai satu milenium. Kita harus menunggu sirkulasi selesai untuk menyuntikkan energi spiritual kita ke dalamnya dan memicunya. Kintian menjawab. Menganggupkan kepalanya, Muchen memejamkan mata dan menunggu. Tetapi pada saat ini, Dewa Abadi sedang menatapnya, membuatnya agak bingung. Teman kecil, Unding Lord menatap Muchen saat ekspresi hangat muncul di wajahnya yang keriput. Setelah pingsan sejenak, Muchen segera menjawab, Senior, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Senioritas Tuan Abadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Kintian harus memanggil yang pertama sebagai senior, jadi Muchen secara alami harus menjaga rasa hormatnya. Haha, sang penguasa Abadi tersenyum. Teman kecil, ku dengar kau telah mendapatkan pengakuan dari tubuh Abadi primordial. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya. Mendengar kata-kata itu, Muchen sejenak ragu-ragu sebelum dia menganggupkan kepalanya. Dengan sebuah pemikiran, cahaya mulai memancar dari belakangnya dan siluet secara bertahap terbentuk. Meskipun tidak bergerak, itu menembus aura kuno dan keabadian yang berfluktuasi di dalam istana. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke belakang Muchen. Ketika mereka melihat sosok kuno itu, mereka terkejut. Bagaimanapun, tubuh Abadi primordial tidak pernah menunjukkan dirinya sendiri sejak perang di zaman kuno. Hanya tatapan Mahatian yang suram. Dia tersiksa dengan keengganan. Melihat sosok itu, ekspresi keriput sang dewa abadi mengendur dengan kenangan mendalam di matanya. Aku tidak pernah berharap bahwa aku akan dapat melihat tubuh abadi primordial sekali lagi. Saat dia berbicara, dia membungku ke arah Muchen. Melihat gerakan tuan abadi, Muchen tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Bagaimanapun, dengan senioritas dan pengalaman unding lord, tidak banyak orang di dunia seribu dewa yang bisa menerima busurnya. Senior, tolong jangan. Muchen tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, dewa abadi menjawab, Kaisar abadi pernah meninggalkan keputusan abadi. Ketika pemilik baru tubuh abadi primordial muncul, kita dari penjaga kubur harus tunduk padanya dan mematuhi perintahnya. Kata-katanya langsung menyebabkan kegemparan di istana. Bahkan Kintian dan Azures Watsain memiliki keheranan di wajah mereka saat mereka melihat Muchen. Penjaga kubur adalah garis langsung dari Kaisar abadi, dan mereka sangat setia kepada Kaisar abadi. Selain itu, mereka memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi, jadi mereka sangat kuat, dan mereka dapat dianggap sebagai kekuatan vital di dunia seribu dewa. Jika penjaga kubur tunduk pada Muchen, maka Muchen akan langsung melompat ke puncak dunia seribu dewa. Dia akan sebanding dengan lima klan kuno. Dari tatapan kaget semua orang, bibir Mahatian bergerak-gerak dengan ketakutan di matanya. Jika Muchen benar-benar memiliki kekuatan ini, dia tidak akan membutuhkan bantuan klan Buddha kuno untuk menekan klan Maha Kuno. Sementara dia merasa terkejut, dia juga sangat marah. Kesempatan ini awalnya adalah sesuatu yang menjadi milik klan Maha Kuno mereka, tetapi Muchen mendapatkan semuanya. Bahkan wajah Kaisar pertempuran langit barat berubah drastis. Tak lama kemudian, ekspresinya mengendur, karena beruntung konfliknya dengan Muchen tidak terlalu dalam. Sayap Muchen telah tumbuh sepenuhnya, dan dia pasti akan mencapai puncak dunia seribu dewa. Siapa tahu, Muchen bahkan mungkin menjadi leluhur bela diri lainnya. Muchen juga terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi akan meninggalkan keputusan abadi. Tak lama kemudian, ekspresinya kembali normal. Senior, Anda terlalu memikirkan saya. Penjaga makam sangat mengagumkan atas pelayanan mereka di makam Sunyi Utara. Aku tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan penjaga makam. Jadi kau tidak perlu menanggapinya terlalu serius. Kau hanya perlu mempertahankan misi untuk menjaga keamanan dunia seribu. Kekuatan penjaga kubur tidak perlu dipertanyakan lagi dan semua orang akan tergoda untuk mengendalikannya. Namun, Muchen tidak bodoh. Justru karena itu kuat, itu tidak akan mudah untuk dikelola meskipun ada keputusan abadi kaisar abadi. Jika dia memaksakan kehendaknya, maka dia mungkin akan menyebabkan rebound. Sang penguasa abadi tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Muchen, karena Muchen masih terlalu lemah saat ini untuk menjadi master dari penjaga kubur. Tetapi jika ada hari ketika dia mencapai ketinggian kaisar abadi, penjaga kubur akan melayaninya dengan sepenuh hati. Saat Tuan Abadi tetap diam, banyak tatapan menyapu wajah Muchen dengan sedikit rasa hormat. Di bawah keheningan, tiga jam dengan cepat berlalu. Ketika itu adalah saat-saat terakhir, makam sunyi utara tiba-tiba berguling dan bergetar hebat. Saat bumi bergetar, suara gemuruh bergema yang berisi kehancuran tanpa akhir. Seolah-olah bisa mengalahkan langit itu sendiri. Peti mati perunggu di lapangan juga mulai bergetar hebat dengan balok-balok yang saling bertautan. Hanya dalam satu tarikan napas pendek, itu telah terbentuk menjadi susunan kuno di dalam makam sunyi utara. Kintian tiba-tiba berdiri dengan tatapan dingin. Jubahnya berkibar dengan tekanan kuat yang memancar dari tubuhnya. Semuanya, waktunya telah tiba. Besiaplah untuk memicu arai dan memadamkan sisa kekuatan hidup raja jahat surgawi. Di istana, semua penguasa surgawi memiliki rasa dingin yang berkedip-kedip di mata mereka saat mereka mengemakan jawaban mereka. Roger terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!